Jadi ide awal penggunaan produk dari Oma Bata ini awalnya saya mencari alternatif untuk tampilan entrance, kemudian melihat berbagai alternatif, salah satunya di Oma Bata, juga kita lihat selain produk ini juga melihat produk roster yang banyak macamnya juga di Oma Bata. Lalu saya melihat salah satu postingannya yaitu penggunaan Bata Brikit Grey ini di Sanur. Kalau tidak salah itu taman, ada sebuah taman yang dipersiapkan untuk G20 di Sanur. Terima kasih pada Oma Bata khususnya karena telah dengan berbagai macam pilihan produknya, bisa membantu kami untuk merealisasikan ide bagi bangunan Umatis Restor & Venue dan juga banyak bangunan lainnya. Terima kasih telah menonton!